Hello everyone. On Monday, April 10th, 2023, a pastor named Yusuf Manubulu was arrested by 43 police officers in Indonesia. Pastor Yusuf Manubulu is a YouTuber who provides space for the public to give religious testimony. Sahabat Iwan Villa, berita ini diberitakan oleh channel Tan Paragi di mana dia itu memberitakannya menggunakan bahasa Inggris yang di mana dia sebutkan bahwa tujuannya agar berita ini sampai ke seluruh dunia. Bahwa telah terjadi persekusi di dalam sikap toleransi rakyat atau bangsa Indonesia terhadap perilaku beragama yang ditimbulkan oleh para pendeta dan polemikus-polemikus antara polemikus Islam dan polemikus Kristen. Sahabat Iwan Villa, kami sebagai konten reaksi di dalam Islam tentunya kami juga akan menyampaikan apa yang terus terjadi dan kita akan terus update tentang beritanya pendeta Yusuf Manubulu sampai bulan Ramadan tahun depan. Kemudian apa yang disampaikan oleh channel Tan Paragi di dalam videonya ini mari kita simak bersama. Dan Tan Paragi ini mengambil keputusan yang terlalu tergesa-gesa sementara dia belum tahu duduk perkaranya kenapa pendeta Yusuf Manubulu ini sampai ditahan tanpa adanya pemanggilan. Nah daripada itu nanti coba kita urai pelan-pelan setelah videonya Tan Paragi berikut ini. Saya potong sedikit, jadi di dalam narasinya oleh Tan Paragi ini dijelaskan, bahwa pendeta Yusuf Manubulu ini dilaporkan oleh Haji Badrul Umam atau siapa tadi ya. Kemudian pelaporannya adalah mengenai tindakan Sara dan berita bohong. Kemudian Tan Paragi ini sepertinya tidak terima kalau pendeta Yusuf Manubulu ini dikatakan menyampaikan berita bohong. Dimana bohongnya? Katanya kira-kira demikian. Mari kita lanjut. Whereas in this case, the police did not make a summons, but immediately came to make an arrest. According to the information I got, there is pressure for the Yusuf Manubulu channel, which has around 1500 videos, with nearly 500,000 subscribers, to be closed immediately, because it has caused worries in the community. This means, that there are certain parties, who are worried, because many apostates leave Islam. They have the courage, to declare themselves openly, that they have left Islam. So, I hope that, you who are outside Indonesia, pay attention to this case. Because there is the possibility, of human rights violations, that guarantee freedom of choice of religion, and expression of opinion in public, in this case. I hope that with this case, many people have the courage to testify publicly in Indonesian courts that they have apostatized and left Islam. Nah, di dalam framingnya, Sitan Paragi ini mengatakan bahwa pihak pelapor atau orang Muslim itu banyak yang tidak terima ketika mengetahui di mana channelnya Yusuf Manubulu ini banyak orang yang mengungkapkan kemurtatannya. Artinya, banyak orang yang sudah mulai berpindah dari Islam kepada Kristen. Kemudian, dipikirnya, banyak orang Islam yang tidak terima kemudian melaporkan pendeta Yusuf Manubulu. Katanya demikian, tetapi ini framing. Nanti kita jawab secara perlahan karena ada kesaksian dari penasehat hukumnya Pendeta Yusuf Manubulu tentang duduk perkaranya apa sebetulnya yang terjadi. Tapi sebelum itu, mari kita lanjut dulu apa yang disampaikan oleh Sitan Paragi. Nah, penjelasan tambahan oleh Sitan Paragi ini seperti yang kita sampaikan tadi bahwa dia menyampaikan kalau Islam di Indonesia ini mulai banyak ditinggalkan sehingga banyak orang yang tidak suka dengan pemberitaan itu lalu kemudian Pendeta Yusuf Manubulu dilaporkan. Dan ini betul-betul adalah framing. Karena ada penjelasan dari seorang lawyernya yang mendampingi Pendeta Yusuf Manubulu perkaranya bukan itu. Tetapi yang menjadi perkara adalah tentang Maman Suherman. Mungkin teman-teman sahabat wanita sudah mulai tahu siapa sebetulnya Maman Suherman. Maman Suherman ini adalah seseorang yang pernah memberikan kesaksian di channelnya Pendeta Yusuf Manubulu di mana dia mengatakan bahwa dia itu mulai dari SD, SMP, SMA itu dia sekolahnya di madrasah atau sekolah di Yayasan Islam. Kemudian setelah dia lulus dari SMA, dia mulai menjadi pendakwah di sekitaran Jawa Barat. Ya, duduk perkaranya seperti itu. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih banyak, mari kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh lawyernya Pendeta Yusuf Manubulu. Kesaksian yang kami dapat dari Pak Yusuf Manubulu itu bahwa sebelum melakukan wawancara kepada saudara Maman Suherman itu, Pak Yusuf Manubulu sudah berusaha meyakinkan dirinya bahwa apa yang akan disampaikan oleh Maman Suherman itu adalah betul. Maman Suherman itu adalah betul. Salah satu kesaksian dari Pak Yusuf Manubulu ketika akan diwawancarai oleh Pak Yusuf Manubulu, saudara Aman Suherman itu dalam keadaan nangis, ya, menyatakan keyakinannya. Itulah salah satu motivasi dari Pak Yusuf Manubulu untuk melakukan wawancara kepada Aman Suherman. Kemudian dalil yang dipakai oleh Pak Yusuf Manubulu itu, saya, menurut keinginan saya, siapapun yang bersaksi terkait dengan keinginan saya, terkait dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan, saya percaya saja itu. Karena saya tidak bisa menghalangi Pak Aman Suherman itu untuk menyatakan keyakinannya. Jadi kira-kira itu yang dipersangkakan. Kemudian pasal yang dipersangkakan ke Pak Yusuf Manubulu itu mentransmisikan, mendistribusikan kabar bohong, ya. Kemudian kita perdebatkan, apakah pengakuan Aman Suherman itu dia sebagai seorang juara MTQ? Di situ ada perbuatan jahat, gitu. Siapa yang dirugikan ketika dia mengaku sebagai juara MTQ di Jawa Barat? Siapa yang dirugikan ketika dia mengaku sebagai pernah menjadi ustad? Nah, itu kemudian perdebatan-perdebatan di ruang diskusi dengan para teman-teman. Nah, jadi beritanya sudah mulai jelas. Ini barusan yang berkesaksian adalah lawyernya Pendeta Yusuf Manubulu yang sudah mendatangi Polda Jawa Barat untuk mencari tahu duduk perkaranya kenapa Pendeta Yusuf Manubulu ditangkap. Ternyata, ya, ternyata semua itu berawal dari videonya channel Tasik Ngaji. Sahabat Iwan Vila sudah pasti tahu channelnya Tasik Ngaji, di mana channel Tasik Ngaji itu beberapa hari yang lalu dia mengunggah sebuah video. Ada Pendeta yang bernama Maman Suherman yang mengatakan akan mengobok-obok Jawa Barat, akan memurtadkan Jawa Barat. Dan kemudian itu direspon oleh publik, ya, direspon oleh berita-berita yang ada di Google. Banyak sekali beritanya dan itu menjadi viral. Videonya juga diulang-ulang oleh berita tersebut. Di mana ketika pendeta tersebut mengatakan akan mengobok-obok Jawa Barat, akan memurtadkan Jawa Barat. Dan dia ini, Maman Suherman ini adalah orang Sunda. Video-video sebelumnya, Maman Suherman ini juga mengatakan bahwa dia itu adalah seorang santri yang kemudian menjadi pendakwa, kemudian dia menjadi murtad. Padahal kalau di uji emisi, dia pernah mengatakan di channelnya Pendeta Yusuf Manubulu, dia hafal huruf hijaya dalam bahasa Arab. Tetapi ketika dia menyebutkannya, dia menyebutkan huruf hijaya dalam bahasa Arab, yaitu Alim BTC, katanya begitu. Jadi yang namanya dia itu seorang pendakwa, hafal Al-Quran katanya, tapi menyebutkan abjad hijayahnya saja, dia menyebutkannya dengan sebutan Alim BTC. Nah, video ini yang kemudian menjadi viral, beberapa hari yang lalu itu, dia tampil lagi di publik, atau dia tampil lagi di dalam sebuah gereja yang besar, ketika perayaan Misa Natal atau kebangkitan Yesus Kristus. Dia menyatakan bahwa dia akan memurtarkan seluruh orang di Jawa Barat. Katanya demikian. Itulah yang menjadi duduk perkaranya. Nah, kemudian karena permasalahannya ini oleh si lawyernya Pendeta Yusuf Manubulu ini dianggap sebele, maka dia mencoba untuk memediasi dan memaksa Pendeta Yusuf Manubulu untuk meminta maaf. Sehingga kemudian akan diadakan konfrontir antara Pendeta Yusuf Manubulu, Maman Suherman dan juga pelapor agar terjadi perdamaian di situ. Berikut video lanjutannya. Kemudian perkembangan hari ini. Hari ini, tadi kami meninggalkan Muda Jabar itu setelah kami dan Pak Yusuf Manubulu menandatangani surat penahanan. Kemudian, tadi pagi sekitar jam 11 atau sekitar jam 12, kami memang melakukan diskusi dengan Direktur Kriminal Khusus Muda Jabar. Yang kami sampaikan ada tiga hal. Yang pertama, kami menyampaikan bahwa ada ketidakadilan terkait penanganan perkara di Indonesia. Sehingga itu juga sebuah perasaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia terkait haknya dan kedudukannya sebagai warga negara. Dan kami sampaikan juga ke Pak Dirut tadi bahwa ini adalah masalah kita semua. Karena ini masalah kita semua, ayo kita berbaik-baikan. Kemudian kami tawarkan, kalau memang itu dianggap salah, demi kebaikan semua bangsa ini, Pak Yusuf Manubulu, meskipun dalam posisi melaksanakan keimanannya, dia demi kebaikan bersama bersedia kok berbaik-baikan terkait dengan penerapan restoran justis. Boleh tidak di bulan puasa yang penuh berkah ini, kita undang pelapornya, kita undang Pak Aman Suherman, kita undang Pak Yusuf Manubulu, lalu bersalaman menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kedamaian itu jauh lebih penting daripada saling lapor-melapor. Jadi posisi tadi sudah di tahap penanganan. Yang ketiga tadi kami minta ke Pak Dir, kami meminta apa yang dialami oleh Muhammad KC, jangan sampai terulang. Kemudian Pak Dr. Krimsus Polda Jawa Barat itu memberikan jaminan kepada kami bahwa akan dilakukan pengawasan kepada Pak Ruang Tahanan Pak Yusuf Manubulu. Supaya apa? Supaya tidak ada tindakan yang merugikan para tahanan, karena tahanan itu kan tanggung jawabnya Polda Jabar. Sehingga keamanan, kenyamanan, kesehatan beliau sebagai tahanan kepolisian itu dapat dijamin. Berikut, dalam pendakan kami, ada beberapa langkah-langkah hukum yang harusnya kami ambil. Saya sampaikan tadi ke Pak Direktur Kriminal Khusus Polda Jabar. Saya sampaikan, Pak Dir, kami menghargai proses hukum yang sudah dilakukan karena kami memang tidak bisa melawan dalam bentuk fisik. Oleh karena itu, yang akan kami lakukan adalah upaya hukum. Jadi, kalau toh kami memberikan upaya hukum, itu bukan sebuah perbuatan hina. Bahasa beliau sih, saya setuju itu bukan perbuatan hina, tapi itu adalah hak. Silakan, Bapak-Bapak melakukan upaya hukum terkait kepentingannya, Pak Yusuf Manubulu. Kemudian, kondisi perlu juga saya sampaikan, di Bandung itu ada anak dan istrinya yang ikut. Ada cucunya juga ikut ke Bandung yang selalu menemani mereka di Bandung itu. Sudah mulai ada kejelasan bagaimana nanti kira-kira kelanjutan dari kasusnya pendeta Yusuf Manubulu ini. Sebetulnya, kalau dari kita reaksen muslim itu sebetulnya juga merasa kehilangan kalau pendeta Yusuf Manubulu ini harus dipenjara. Karena kita pun juga biasanya memandang kesaksian pendeta Yusuf Manubulu yang selalu bersaksi dan kedengarannya memang tidak pernah itu dianggap sebagai murtadin asli. Kita selalu menganggap itu adalah murtadin chattingan. Dan kita menanggapinya biasanya dengan ketawa-ketawa. Nah, dengan dipenjaranya pendeta Yusuf Manubulu itu justru akan membuat konten-konten reaksi di apologet muslim ini justru berkurang nantinya kalau pendeta Yusuf Manubulu ini sampai dipenjara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kalau seandainya pendeta Yusuf Manubulu ini memang betul-betul harus dipenjara alasannya memang harus kuat. Jangan lupa kepada Anda yang di RT 16 bahwa pendeta Yusuf Manubulu itu di tahun 2022 itu sempat viral dan pernah kita berikan teguran melalui konten-konten kami di mana pendeta Yusuf Manubulu itu sempat menantang umat muslim untuk menunjukkan kelebihan-kelebihan Nabi Muhammad dibandingkan kelebihannya Yesus. Dan itu masih ada beritanya sampai saat ini. Anda masih bisa cek di googling dan ini adalah sebagian tampilan google yang bisa saya ambil. Ketika Anda itu menyampaikan kesakisian Anda itu murtad atau apalah ya itu tidak ada pentingnya bagi kami. Mau satu kampung murtad juga itu tidak ada pentingnya bagi kami dan juga tidak ada pentingnya bagi Allah sendiri. Tetapi ketika Anda sudah mulai menantang umat Islam dengan menanyakan atau Anda menantang Nabi Muhammad menantang Al-Quran maka itu beda cerita. Kami tidak akan pernah mundur satu langkah pun kalau ada tantangan itu. Dan Alhamdulillah kita sudah klarifikasi kepada pemilik channel Tasik Ngaji kemarin bahwa dia siap dihadirkan di persidangan sebagai saksi. Karena dialah yang mengunggah video pertama kali di mana pendeta Maman Suherman yang adalah sahabatnya pendeta Yusuf Manubulu itu mau mengobok-obok Jawa Barat. Demikian saja informasi dari kita dan tunggu perkembangan berikutnya sampai lebaran tahun depan kita akan terus reaksi terhadap perkembangan hukum Yusuf Manubulu ini. Wabilahi Taufiq Walihidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh